Hei yo, saat ini kalian sedang menyaksikan GV Referee Gaming Vibes Review and Reacts Hei yo, halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes Kita nge-game sambil santai-santai dan balik lagi di konten GV Referee Gaming Vibes Review and Reacts Dan pada kesempatan kali ini, gue bener-bener bersemangat banget ya Karena pada suatu hari, tiba-tiba nih ya, suatu hari gue lagi daily Tiba-tiba di Friends gue nih kayak ada notif merah gitu ya Di tombol Friends ada notif merah kan berarti ada pesan masuk ya Gue cek di Stranger dan rupanya top 1 server S525 Nih kalian bisa lihat ya, kita langsung kesini aja ya Top 1 S525 minta direview akunnya sama channel Gaming Vibes cuy Wah gila-gila, ini di klub Zilla Club, klub nomor 1 Klub gue ada di, wah nomor 3 sekarang Sekarang nomor 3 ini, ini Wah kemarin tuh udah nomor 2 ya, kebalap lagi sekarang nomor 2 Oh ada yang left, pantas ya Ada yang left, ada yang left, ada yang left Oke oke, gak masalah, mungkin ada yang nge-kick kayaknya deh Karena kan di guild gue kalau misalkan sehari gak on, di-kick kan ya Jadi gak apa-apa, nanti kita cari member lagi Dan buat ini yang S525 ya, mau masuk guild Gaming Vibes Langsung aja request ya, DM gue di chatnya gitu Dan lanjut lagi, ini tiba-tiba nge-chat gue minta direview ID ya Dan gue kaget nih, produk Zilla dari Zilla Club ya Produk Zilla tuh siapa ya, pas gue cek kering ternyata dia yang top 1-nya cuy Luar biasa sekali, jadi kita lihat aja nih Kemampuan top 1 S525 tuh seperti apa sih Kita lihat dulu top up-annya udah berapa ya Kita lihat dulu top up-annya udah berapa Eh, bonus Hah? What? 98.000 98.679 funds Ini, eh sabar-abar-abar-abar Ini masalahnya nih ya Ini server tuh baru kehitung berapa bulan coy Ini baru berapa ya Gue tuh main kurang lebih sebulan Sebulan TTM Dua bulan coy Mau jalan dua bulan coy ini server Ini dua bulan Udah ngabisin kurang lebih 98.000 funds Orang gila sih Orang gila sih Sumpah orang gila Orang gila Apaan ini? Wah gila ini gue makasih banget nih ya Buat pemilik ID udah mempercayakan akunnya direview ke channel gue coy Cuman, kalian pikir aja deh Akun yang top up-annya udah sampai segini Terus dikasih review sama orang yang gak kenal Gue kan cuma orang random yang ada di Youtube gitu ya Bisa aja kalau gue jahat gue hack gitu akunnya kan Cuman, ini makanya butuh kepercayaan yang sangat tinggi untuk mereview-review ID gitu ya Tapi tenang aja coy Gue orangnya sangat amat amanah ya Gue paling gak berani ngehack-nggehack akun orang Apalagi sampe ngebajak-bajak gitu ya Bukan gue banget Oke kita liat Ini Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga Oh gila, satu juta coy Gila sih Wah Geryu-nya level 5 Drive Knight-nya level 5 Berarti dia udah pake core Drive Knight yang level 4 dong Akun utama gue aja Masih level 4 Dia bisa-bisanya udah level 5 Masih server 525 coy Gila Gila ini sih Wah The power of money ya Gue no comment sih Ini udah GG banget Ini total bonus di laboratorinya Dari segi levelnya aja Kita udah bisa keliatan gitu Ini tuh levelnya tinggi-tinggi Dan infrastrukturnya udah dimasukin juga Nice Ini tinggal diunlock ya Jangan lupa dari core trial tetap harus dimainin ya Karena ini kunci ini setau gue gak bisa di top up deh Harus dari gameplay core trial Buat nukerin si kunci ini Biar infrastrukturnya kebuka semua Kurang lebih Seperti itu untuk laboratorinya Levelnya nice Udah tinggi banget Malah bukan standar lagi ya Bener-bener tinggi BP gue aja tuh laboratorinya Bener-bener berapa ya 90 ribu 100 ribu Baru segitu Dan ini udah 1 juta 100 Udah berapa 100 kalinya Eh Enggak dong 10 kalinya ya 10 kalinya BP laboratorinya Kita lihat trainingnya Wuh Trainingnya udah 100% Luar biasa 100 100 100 100 Dan ini kalau buat skill training Dan battle training Emang agak susah sih Saran gue sih Kelarin dulu nih Sampai training hall berapa Gue lupa 7 atau 8 gitu ya Terakhir ya Eh ini 6 ya 6, 7 atau 8 gitu Gue lupa Pokoknya sampai mentok dulu Nanti baru sisanya Dialihkan ke skill training Dan battle training Ya karena itu BP yang namanya Sebenernya agak kecil sih Cuman tetap aja Bisa nambah BP Achievementnya 20 22 Luar biasa Gue masih 18 Ini enaknya nge-review ID Yang sesama kita Enaknya tuh Kita bisa nge-spekulasi gitu Di server kita tuh BP-nya rata-rata Pada berapa sih Kemampuannya seperti apa sih Gue udah ada gambarannya Jadi Enak gitu nge-review-nya ya Ini Figurin Nggak usah terlalu dibahas ya Gue yakin topa player Pasti karakternya Ya Untuk server baru Bisa dibilang lengkap lah ya Untuk server baru Oke Seperti kita tahu Kit dia rank 1 Lihat perbandingan BP-nya Dia udah 11 juta sendiri Dan ini orang-orang masih yang Topa-pupannya Biasa-biasa Masih 3 juta 4 juta Ini 9 juta Ini si topa player-nya juga Ini udah 11 juta Sendirian Gila Gila Ini bahkan topa player kedua aja Masih 9 juta Belum nyentuh angka 10 juta Ini udah 11 juta Kan gila banget guys Stage 1 Karakter 1 Dipegang oleh TTM Klubnya jelas Klub nomor 1 Gila gaming fast Berada di klub nomor 3 Tadinya klub nomor 2 Ini kalau Mau ngejar Zilla Udah gak mungkin bisa Ini Zilla udah Isinya topa player semua Sedangkan klub gue kan isinya Free to play lah Kalau ada yang topa Paling low spender Gak tau deh Kalau ada sultannya Atau gak di server gue Oke nice banget Semuanya Udah bener-bener perfect Dari laboratorinya Dari ranknya Udah 11-11 semua Terus kita lihat Resource-nya dulu Kalian pasti penasaran nih Resource-nya Atau arenanya dulu lah Arena udah pasti top 1 ya Ngapain gue cek sebenernya Arena udah pasti top 1 ya Produk Zilla Beuh Gila Gila Luar biasa Lineupnya Wih punya Citeo dia ya Wah gila Oh iya waktu itu Server gue ada tuh Masih ada Roda AW Kena Citeo Cuy Oh malah DSKnya gak dimasukin Nama dia DSK Psykosnya gak dimasukin Ngepur Ya ini ya Ini ngepur Luar biasa Luar biasa Ini kalau ada Mel Zargat Gimana Ini udah pasti ngambil sih Gak mungkin Sekelas sultan tuh Gak ngambil Mel Zargat Baik ya Kita lihat Segi resource-nya Kuponnya belum diisi lagi Terus Black Ticket Abis ya Ini sih Yang gue perhatikan dari Akun-akun sultan tuh Emang begitu guys Dia Tabungan tuh pasti Gak ada Kalau tabungan ada tuh Paling tabungan kupon gitu Kayak resource Omnisar Terus Black Ticket Itu tuh pasti ludes Karena apa Saat hari Haga aja Baru di top upin ya Baru diisi 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 Nah itu Barulah Akun-akun sultan tuh Begitu rata-rata ya Kita lihat Boah Redgear-nya aja Udah-udah numpuk loh Redgear-nya aja Udah numpuk Ini tinggal nyari Yang di advance aja Ini Mantap Mantap Wah Gipsacknya banjir Gila-gila Ini masih server baru loh guys Ada Gipsack Galwin juga Gila dia berarti Ngisi yang Galwin ya Ngisi yang Galwin ya Galwinnya gak dipakai ya Galwinnya dipakai gak sih Galwin Gak diupgrade kah? Gak di Gak dipakai Gak dipakai Galwinnya gila Gila Emang mungkin Ya Gua aja Kayak begini Udah bisa menang Ngapain gua pake Galwin Galwin menambah kemenangan gitu Yang ngestun gila Udah Apalagi server baru nih Udah gak ada goketsu ya Udah gak ada yang imun Stun gitu Ini mantep banget ya Oke Kurang lebih seperti itu Kita lihat emblemnya Emblemnya dia 2 2 1 1 Udah 800 ribu Gila banget Gede pake banget Taktiknya Oke Udah ada yang emas Ini udah cruel Udah rapid Ini burstnya di high tech Menurut gua Kayaknya agak sayang deh Kalo burst di high tech Mending dimasukin ke Mana ya Hero mungkin Entah hero Gak ada side effect ya Ya paling bener sih Sebenernya monster Kalo buat follow up Follow up gitu ya Kalo buat follow up Follow up gitu Menurut gua sih monster Karena apa Monster itu Yang paling banyak Di buffnya Contohnya Kalo di server sekarang ini Yang dia punya siapa Wah cuman DSK DSK bisa menaruh Korot Ini bisa naruh Apa namanya Special burn Ini kalo Follow up Bisa nge-silent Cuman monster doang Yang punya debuff gitu Kalo misalkan hero Kurang efektif Ditaruh di Kayak Apa namanya Taktiknya Ditaruh di Cruelnya Ditaruh di hero Maksudnya Cruel Atau burstnya Ditaruh di Sisi hero Kurang worth it ya Lebih bagus di Monster Atau di grappler Saran gua itu Kalo gak Paling High technya Dimasukin aja Ke ini Oh dia ngincer status ya Ini Ngincer status ya Oh iya Dia ngincer status 6 purple Oke Oke Ini juga ngincer status Ngincer status Ini Ya mungkin baru ada segini Ini Gak Ini juga ngincer status Yang diaktifin Cuman 2 ini doang ya Sama ini chance Ya gak apa-apa sih Kalo mau ngincer status ya Tapi kalo Seiring berjalannya waktu Kalo udah late game Menurut gua Dipindahin aja gitu Kan pasti kartunya Makin lama makin banyak gitu Jadi Walaupun satu set gini Tetep statusnya Tetep bisa nyala gitu Kalo udah late game Kalo awal-awal gini sih Masih wajar sih Masih normal Oke Pernah lebih saran gua Seperti itu untuk Taktiknya Dan kita masuk ke karakternya Ini yang gurih-gurinya Ini Ini akun Sultan tuh Gua bingung Sebenernya apa yang mau gua judge gitu Udah gak ada Ini AWK 3 Soi Wastaga AWK 2 Ini AWK 1 Oh AWK 1 Kok dia gak ambil AWK 2-nya Deep Seeking ya Sayang banget AWK 2 Deep Seeking gak diambil AWK 2 Mungkin dia ada plan lain kali ya Gak tau deh gua Ini semuanya AWK 2 Deep Seeking-nya doang AWK 1 Canggih juga Oke Kita liat dari Tanktop Master-nya dulu HP-nya 3.400.000 Gede pake banget HP 1 juta aja tuh sebenernya udah gede loh Menurut gua loh ini 3.400.000 Bisa bayangin gak kalian Keep Seeking-nya bintang 4 Gearnya udah oranye semua jelas Udah full set HP-HP persen Buff gearnya udah ada yang oranye juga HP crate Ini mungkin masih bisa dicari lagi ya Kita kalo di TTM tuh setau gua dia main crate juga Kalo misalkan udah keepsake Jadi bisa lebih sakit lagi damage-nya Dan disini kalo belum oranye ya gak apa-apa sih Nyari apa namanya HP bonus ya HP-HP bonus Ini nyari damage crate Kalo misalkan mau main damage yang sakit banget gitu Nice overall Dan gua masih bisa memaklumkan sih Sebenernya status-status seperti ini Karena ini ID server baru juga Jadi masih bisa dimaklumkan pake banget Buat status yang belum rapi gitu Gearnya Attack speed Attack HP Oh dia main attack Main attack Main attack aja HP-nya 1.5 ya Luar biasa Luar biasa Defense Nah iya masih ini Masih Masih kekurangan lah Istilahnya kalo buat segi resource-nya di buffgear ya Karena masih bener-bener Wah Kalian tau sendiri lah ya Yang server-server baru buat nyari buffgear tuh emang susah banget coy Apalagi kalo dapetnya tuh defense tuh Nyeseknya tuh sampe Ampe arwah nyeseknya ya Luar biasa Gue kece kita gak perlu terlalu bahas Dan buat deepseeking-nya Kita liat statusnya Kayaknya deepseeking-nya gak terlalu di all out ya Mungkin dia mikirnya Ah Deepseeking udah terlalu pasaran kali gitu ya Tapi kipsnya-nya bintang 4 ya Kipsnya-nya bintang 4 loh Cuma yang gua bingung kenapa gak diawekan 2 Itu aja yang gua bingung Oh alah Oh alah ngerti gua Iya 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 Gua ngerti kenapa gak diawekan 2 Karena ini berarti dia gacanya hoki nih Ini berarti dia gacanya hoki nih Yakin banget gua 100% ya Berarti dia lagi nunggu Monster selanjutnya ya Mungkin di Melzarget Kalo misalkan ada extra monster stone Pasti baru diawekan 2 Baru digas Makanya aneh banget kalo misalkan deepseeking gak diawekan 2 tuh Menurut gua gak masuk akal ya Karena yang lainnya udah sampe TTM aja awaken 3 gitu Ini gua baru ngerti nih Karena dia udah ada ininya 2 Matep banget Gila 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 Ini berarti gacanya deepseeking-nya hoki nih pasti Yakin gua Ini udah di upgrade-upgrade Dan tag-tag persen semua Nice Kalo akun begini mah udah gak perlu main speed sih Mau digimanain pun ya Mau musuhnya Tapi tetep perlu speed Kalo misalkan Ada yang bisa nyeimbangin gitu ya Cuman kayak begini siapa yang mau nyeimbangin Gila 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 gokil gokil Oke deepseekingnya mantap Citeo Wah ini Parewa Citeo nih Idaman gua Gila Main speed Speed nice Emang harus main speed Attacknya 335.000 335.000 Oh gede juga itu 300 ya 300.000 tuh gede coy Ini 500.000 Sama rabar Di akun gua tuh attack paling tinggi berapa sih Attack paling tinggi deepseeking gua berapa ya Kita cek aja kali ya Kayaknya ada Sorry ya ini gua buka Masih di stranger kah Nah gua cek aja Gua cek di deepseeking gua Deepseeking gua itu 183.000 Berarti 300.000 500.000 tuh gede banget Gila Oke Gua baru Baru connect Gua ya gila Oke 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 Gua baru connect Ini Ceknya bintang 3 Tech speed Tech speed Emang harus main speed sih Kalo misalkan Citeo Karena dia harus naruh special burnnya dia ini Oke cakep 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 Ini gua buat buff gear ya Masih no comment ya Karena Belum pada titik akhir gitu Belum tahap akhir gitu Buff gear ya Masih bisa berkembang jauh Lebih Bagus lagi Oke Psychos Menurut gua Psychos ini hanya sekedar Apa ya Namanya debuffer ya Cuman khusus buat ngedebuff Kita gak terlalu ngandelin damage nya Selagi dia bisa nge silence Dia sangat amat berguna Dah itu aja Apa Buat si Psychos ya Cuman Bentar lagi si Melzargard keluar Silent udah Bye bye Ya gak terlalu bye bye sih Tetep masih bisa kena Kayaknya ya Kita liat aja nanti gameplaynya Setelah Melzargard keluar Oke Untuk saran karakternya Kurang lebih seperti itu Dan Melzargard udah pasti ambil ya Kalo segi sultan mah ya Udah pasti ngambil semua Dan disini kita coba tes lah ya Kita tes disini aja lah Rank tower lah Mudah-mudahan pada pake B Apa Lineup asli nih Oke Ini dipake lineup asli Gue mau coba tes pake lineup dia Yang sekarang nih Ini gak gua otak-atik apa-apa ya Gue gak otak-atik apa-apa Tapi gue penasaran Pengen liat Damage TTM nya tuh seberapa sih Damage TTM nya ya Kalian perlu ingat itu Gak pake CTM Gak pake deep seeking Modal TTM doangan Kita liat Kita biarin ya Kita auto ya Miku Binaru Harusnya sih kalah sih Logika gue kalah ya Logika sederhana gue kalah coy Oke 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 Follow up terus Aduh kesetun kah Kesetun kah Kalau kesetun terus sih Ya kesetun coy Kesetun coy Cuman yaudah gapapa Masih bisa reflect ya Ya itulah Kelebihan TTM ya Kalau misalkan kesetun Juga masih bisa reflect Gila Gila Apaan ini woy Gak jalan-jalan Ini belum jalan loh Ini belum ngapa-ngapain ya guys Masih pake reflect TTM Kalian liat tuh Star protection nya musuh Udah berkurang loh Ini gue gak ngapa-ngapain ya Gila 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 Dar Dar ya Lo tururin Nela Damage rate gue Gue cuman mau nge-reflect doang kok Cuman musuh kena reflect aja Oh mati Belum ngapa-ngapain TTM nya ya The power of TTM memang Belum ngapa-ngapain coy Yaudah setunah gak apa-apa Pukulin aku om Ayo pukulin aku terus Pukulin Reflect Mana reflectnya Udah reflect Waria wajib Teo Jalan Masih banyak lagi star protection nya Ini kalo menang gila Serius Ini kalo menang gila pake banget Kalo kalah Wajar Kalo kalah wajar Kalo menang gila pake banget Karena ini lawannya Sultan juga ya Nomor 2 coy lawannya Bukan Lawannya bukan sembarangan lawan ini Ini geli gak sih 2 juta Gue pengen liat TTM nya dia ulti Tapi aku kesetun terus Mati tuh Kita liat ya TTM nya ulti Gila gila TTM nya gak ngapa-ngapain Tapi musuhnya mati TTM nya tuh gak ngapa-ngapain guys Diem doang Gak paham sih gue Gue sih gak paham Serius Menang gila Menang coy Kita liat ya TTM nya ulti ya Ini tadi dia 2 juta 700 1 juta 700 Malah turun sekarang ya 2 juta 700 Paling gede TTM berapa? Dar Dar Kalian liat perbedaannya sendiri Kalian sendiri aja yang nilai yaudah Follow up Nah ini TTM lawan TTM ini Reflex lawan Reflex Wow 3 juta 900 Wah ini kalah sih Dia ada burn Soalnya ada burn ya Terus ini Reflex juga sih TTM musuh 3-4 juta Dari segi TTM sih Lebih OP TTM nya si produk Zilla ini coy Mantap Wih apakah menang? HP nya sama-sama 2 bar Tapi kalah speed Harusnya kalah sih Reflex Reflex Oke cakep Cedar Cedar 4 juta 900 Masih ada harapan Ah kalah Kalah udah kalah speed ya Soalnya kalah speed Tapi Ini gila Cuma solo TTM loh guys Cuma solo TTM ya Ruh Mati lagi TTM Tuh Kalian bisa liat kan Ini dia tadi tuh Ada Citeo Ada Galwin Disertum 2 kali Terus ada Drive Knight Ini cuman apa? Modal TTM Modal 1 Ini Goketsu versi ke 1 guys Goketsu versi 1 Dan ini tadi belum pake level 4 ya Oh udah Cuman Goketsu versi 1 Magic Man Sky King Cuman bener-bener Pure TTM Kalo gue masukin line up aslinya Mah udah kebantai abis ya Parah Parah Gokel sih Ini udah no comment Udah bener-bener perfect ID-nya Parah Gokil Oke Kurang lebih reviewnya seperti itu Semoga kalian semua terhibur Dan suka dengan video kali ini Mungkin kalo misalkan kita tes-tes arena Kalian komen di bawah ya Kalo misalkan yang penasaran Pengen ngetes-ketes di arena Nanti gue bakal minta izin Nama pemilik ID Buat nyerang-nyerang orang di arena Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax